saya ini kan pedagang makanan ya saya kalau libur satu bulan masih repot karena banyak kebutuhan gimana hukumnya kalau orang berpuasa tapi masih berjualan di siang hari hukumnya Pak Ustadz jualan apa? jualan makanan Ustadz oh iya makanan yang tak sel Pak oh iya sebenarnya kebutuhan untuk membayar tenaga membayar karyawan saya waktunya juga untuk THR karyawan itu masih banyak kekurangan kalau satu bulan penuh belum bisa libur satu bulan gimana hukumnya ya baik terimakasih selamat pertama Bapak ya Bapak berjualan makanan di siang hari bulan puasa kalau ternyata itu adalah untuk orang-orang yang tidak berpuasa enggak masalah maksudnya tidak orang-orang yang tidak wajib berpuasa ya karena ketika ada orang datang mau beli baso atau yang lainnya bisa jadi dia wanita haid misalnya atau bisa jadi dia musafir musafir wajib berpuasa tidak wajib ya Allah ta'ala bafiman pamangkana mingkum marildon awa ala safarin faiddatu min ayam min ukhur siapa yang sakit atau ia sedang safar maka ia tidak berpuasa hendaklah mengganti dengan hari-hari yang lainnya mengkolo maka pada waktu ketika Bapak misalnya tetap dagang di bulan puasa lalu ada orang yang membelinya ya tentu pada waktu itu kita mungkin kita memberikan kemungkinan mungkin dia orang-orang yang tidak diwajibkan tidak wajib berpuasa seperti orang sakit ataupun orang yang sedang safar perjalanan jauh ya atau wanita wanita haid atau wanita nifas mereka juga butuh makanan-makanan seperti itu kita butuh makan maksudnya begitu maka dari itu Bapak ya nah Bapak silahkan berdagang tapi dengan syarat kalau Bapak tahu misalnya dia itu memang sengaja tidak puasa jangan dilayani sebagai peringatan buat dia nah bagaimana kalau ternyata yang membelinya non muslim maka itu tidak mengapa kita layani dia dan halal buat kita kenapa karena non muslim memang tidak ada kewajiban untuk berpuasa walaupun nanti pada hari kiamat dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih